Penerimaan peserta didik baru PBDB tahun ajaran 2022-2023 jenjang sekolah menengah pertama telah resmi ditutup tanggal 20 Juni 2022. Terdapat sekitar 600 pagu belum terpenuhi mayoritas pagu pada SMP swasta. Berdasarkan rekap data panitia penerimaan peserta didik baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, terdapat beberapa sekolah menengah pertama belum terpenuhi kuotanya. Hari terakhir pendaftaran peserta didik baru periode tahun 2022-2023 telah berakhir tanggal 20 Juni kemarin. Dari total pagu 6.432 siswa yang tersebar di 37 SMP negeri dan 12 SMP swasta di Kabupaten Madiun, ada sekitar 600 pagu masih kosong. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Hendros Wondo mengatakan, ratusan pagu kosong yang belum terpenuhi kuotanya itu mayoritas terdapat pada SMP swasta. Hingga saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih melakukan rekap data penerimaan peserta didik baru dari beberapa sekolah. Pasca pendaftaran ini, rencananya panitia akan mengumumkan penerimaan siswa didik baru pada tanggal 27 Juni mendatang secara serentak.